back to my youtube channel jadi kali ini kita bakal lanjutin main game Samurai eranya dan disini kita bakal bahas tentang Ubume ya jadi kita bakal upgrade Ubume bintang 4 tapi sebelum itu kita bakal report progressnya jadikan kemarin aku sempat buat video yang masalah poin 25.000 itu ya jadi ini udah kekumpul kalau kalian yang mau tahu ya sakeku udah 106 terus nasi ku juga udah 100 dan gold kuda 9080 dan ini aku tetap berprogress itu kalau kalian tonton video itu BB tetap naik ya ini jadi dia bisa tetap berprogress walaupun enggak sebanyak itu karena dari level enggak ke push tapi nanti ketika karnaval itu bisa dipuskok jadi tenang aja jadi yang penting kalian selesaikan semua misi-misi yang setiap hari ya kayak quest terus yang pasti City conquest jadi yang ada di sini semua diselesaikan karena kan enggak butuh banyak gold kan jadi jadi yang kalian sebisa mungkin itu minimasi penggunaan gold terus sediain juga sakitnya itu dipakainya juga dirit gitu jadi jangan ya istilahnya enggak berhenti berprogress saya tetap berprogress tapi ya kita mengirit resource-nya aja gitu jadi nanti pas kita karnaval itu bisa punya report resource lebih banyak nah ini kita ambilin dulu ini lumayan banget ya bisa dapat kapital Spain Madrid sih Oke kalau salah malu sih itu temen-temen ya Oke ini kita bakal Oke nice nah ini juga kalian jangan dipakai ya teman-teman si di draw token ini karena nanti ada quest dia harus draw 30 kali kalau nggak salah 30 atau 20 gitu ya Nah kalau pakai gold itu kan banyak karena kalau misalnya ini kalau dapat tiket kayak gitu jangan dipakai ditimbun aja gitu loh karena nanti sama aja ini semuanya berpersoalan waktu ya teman-teman jadi penggunaannya aja waktu penggunaannya aja yang kita jadikan satu bukan setiap hari gitu loh jadi tujuan tips itu bukan membuat kalian itu jadi lebih terhampat enggak ya jadi itu cuma menunda aja gitu kalian tetap ada resource tapi belum dipakai gitu aja cuma disimpan itu bakal lebih bagus karena tujuan misinya itu sebenarnya kan kalau yang kita lihat selama ini tuh lebih ke itu sih kita itu diminta itu memang harus menggunakan jumlah resource itu dengan banyak gitu loh sekaligus Nah itu makanya aku nabung untuk sadunya jadi sabar dulu nanti kemungkinan mudah-mudahan Sukoyomi ya next carnival itu baru aku pakai kalau enggak aku bakal tetap nabung sampai nanti yang keluar itu Guardian Sukoyomi karena aku nggak mau pakai yang salah Guardian ya sebenarnya udah ada bisa ngejar Orochi juga sih sebenarnya tapi nantilah nantilah mungkin cuma buat enggak aku pakai sih cuma buat ngambil kodexnya aja gitu karena aku itu mau ambil Sukoyomi ya walaupun di Lucky Drown ini kalau kita lihat ada Sukoyomi enggak ya eh kok Sukoyomi sih Orochi maaf nah ini masih amaterasu ya jadi enggak akan aku beli ya udah kita langsung aja lah ke pembahasannya jadi mudah-mudahan nanti next carnival itu aku bakal ambil itu aku enggak momon aku cuma mau guardiannya si Sukoyomi ya gitu karena beda banget ya nanti jadi karena kan kalian tahu ya kalau tier up itu apa si bintang ini sebenarnya enggak enggak penting-penting banget untuk awal-awal sampai bintang tiga maksudnya dia penting itu cuma sampai bintang tiga karena enggak nambah BP cuma menambah skillnya memang ya nambah skillnya dia jadi makin sakit untuk pasti tapi bintangnya enggak terlalu penting sebenarnya masih ibaratnya kalau udah dapet eh guardiannya aja itu udah bagus karena dari sisi Rifai nya itu udah kebuka gitu loh walaupun cuma bintang nol Nah itu makanya kita aku bakal ambil Sukoyomi wajib itu bakal imba banget sih pasti beda banget sama yang lain karena ya karena itulah karena memang Sukoyomi paling kuat ya dari semuanya nah makanya aku nabung buat dia terus disini kita bakal naikin ya langsung aja kita langsung naikin ke bintang empat dan ini kita kalau di pakai di apa sih namanya processing atau guardian yang disinilah istilahnya aku lupa ya pokoknya karena disini kalau kita pakai disini itu bakal naik banyak banget temen-temen aku jamin karena pengalaman itu aku naikkan ini ke ke-10 dia si gen itu udah bintang tiga berdua ya bintang tiga teman-teman itu banyak banget naiknya ya sekitar 200-300 ribu lah jadi itu lumayan banget Nah kalau ini dia nggak akan naik banyak gitu kita cuma mentokin bintang 5 supaya kebuka aja yang disini ya di ini apa ini yang nah ini pun kita nggak akan rugi temen naik India itu nggak akan rugi karena nantipun kalau aku dapat Sukoyomi dia sudah bintang 5 dan ketika dia udah bintang 5 itu akan kupakakan ke si gen itu bakal bagus banget temen-temen langsung nanti GG banget lah jadi makanya ini kita sekali jalan aja jadi nggak apa-apa dan ini memang aku udah persiapan buat ganti dia nanti jadi makanya aku naikin tetep dia nggak naikin si tomoe karena tohnya nanti si Umi ini bakal aku ganti jadi Sukoyomi dan nanti dia akan kupakakan ke si gen dan si tomoe nanti aku pakai kan ke karakter utama gitu nah itu bakal jadi lebih bagus lagi sih makanya ini jangka panjang lah istilahnya ini kita langsung aja ya langsung aja kita cari dulu udah ada sih resourcenya udah kumpulin itu masih ada 4000 ya dan gold kita banyak kok jadi santai tapi aku nggak bakal habisin sih nggak bakal nggak bakal pakai juga ya jadi udah berapa oke kurang 100 lagi ya ah jangan-jangan Astaga ya udah ada lagi Oke ini udah jadi udah bisa ya terlalu ini nggak usah nah ini dia naiknya itu sekitar banyak banget sih ini 8.000 ya 8.000 ateknya HPnya juga 200.000 waw makin banyak ya naiknya berarti makin tinggi makin tinggi bintangnya kenaikannya itu makin tinggi juga ya temen-temen nah ini jenis powernya dia udah 480.000 ya ini makanya mantep banget sih eh tinggal nanti nunggu Sukoyomi datang langsung ganti sup langsung masukin ke si gen wah si gen ku jadi kuat banget ya karena mantep banget ini ya bu apa namanya atributnya tinggi banget ini kalau kalian lihat kita bandingin aja nanti ya sama Shikoyomi eh sama Tomoe maksudnya sama Tomoe ya eh Tama-sama apa Tomoe Tomoe ya Tomoe ya nomornya itu nah langsung aja kita agaskan ya di sini juga skill dimainya naik 80% ya jadi eh naik 20% jadi 80% jadi makin bagus sih Oke kita bakal cobain dulu lah ya cobain sekali dulu kita duel di arena cari yang setara 66 juta dua aku dah cobainnya ini ya kita lebih kuat ya si gen kita dari dia eh si gennya kok keras sekali temen-temen kok keras sekali dia temen-temen oh pantas ya yang di yang dikenakan nih temen-temen ini kok keras banget dia temen-temen oh pantas ya yang di yang dikenakan itu bukan dia temen-temen karakter utama pantas darahnya aku mikirkan kok kira tadi dia diuliti si gen itu nggak terasa ternyata dia di yang diuliti si gen itu adalah si karakter utama dan si Yukimura temen-temen pandai sih triknya kayak gitu ya tapi percuma juga sih itu apa kalau misalnya Oke ini dimainya sekitar ubahnya udah udah sakit lah ya udah lumayan sakit lah ya nantinya udah lumayan sakit Wah ini stunnya udah sering keluar ya siapa sih tadinya susun si Yukimura ya eh stun si Yukitaka sih kayaknya ini wanya ratalah kita kalau kayak gini cuy padahal padahal kita lebih tinggi gimana sih apa kita juga jangan jadikan attack yang paling tinggi dia gitu Aduh efek lagi ya udah kita lawan yang lain aja ya ini pasti mati nih Nah oke kita lihat berapa pinter juga ya triknya yang tadi kayak gitu ya dia yukimu apa si gennya enggak 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 di hit pertama gitu loh informasi kami sama ya cuma beda posisi Oke di maknya itu kalian lihat ya sekitar 200ribuan lah waduh 450ribu loh ini Hai kenapa beda banget ya ketinggalan apa sih wawah gigi banget sih kenapa ya saya kalah ya apa saya ketinggalan sesuatu di sini yang saya nggak tahu teman-teman teman-teman nah ini masih kalah kita teman-teman coba kita lihat-lihat di nambah apa sih iya di mic juga kita nggak healing ya kena stun healing kita uh gila 450ribu loh itu segitu ya dia pakai apa sih entahlah ya teman-teman yaudahlah ya kita naikin aja dulu ya harus kita coba lawan lagi janein aja langsung oke udah jadi 600ribu dong gila 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 cuy 600ribu cuy itu banyak banget ya berarti ini aku belum naik levelnya loh kalau aku naik levelnya mungkin tinggi lagi teman-teman nah kan soalnya ya tadi growthnya itu dia naik ya growthnya itu dia naik lu ngebak dia udah bintang 4 harusnya nah oke kita bakal coba adegaskan ya sekali lagi Apakah udah ada perubahan soalnya aneh temen-temen kok bisa kalah aku ya itu masih oke ini menang ya tiba-tiba ya Kenapa kayak gitu apa berarti persoalannya dimana ya oke dia nggak ngasih lihat total dimagenya sih ya tadi nggak kritikal ya ininya segernya udah mati lagi kalau segernya mati pilih menang kita ya nice-nice berarti memang ada perubahan dikit setelah yang enggak terlalu signifikan tapi ya tadi aku bilang aku naik bintangnya karena ya supaya nanti dia ini apa namanya bisa apa nih Oke kita abis dulu bisa ganti nanti Sukoyomi gitu udah udah jadi gitu dia nggak perlu dinikkan lagi jadilah mantap ini aku jadi masih bingung sih maksudnya kenapa pasti apa sih yang membuat kalau udah aku merasa itu udah punya misterinya juga bisa dinaikin ya tarik kalau ini dia butuh nggak bisa ya aku udah pernah dibahas juga ya di video sebelumnya kita naik ini yang SSR aja ya karena yang SR itu kurang penting bangun dia cuma support doang kan dan SSR dulu wah ini juga lumayan lah ya upgrade aja dapat HPnya lumayan naik 62.000 jadi 70 67 juta sekarang aku tapi tadi aku masih penasaran temen-temen padahal ini udah critical itu 120 persen loh apa kurang tinggi lagi ya apa harus apa ini apa di kalau di refine attack hit rate nah nggak ada yang nambah critical ya ini cuma nambah attack sama hit rate doang tapi ya sih aku nggak pernah dapat lagi lagi temen-temen ini kecewa ya tapi ya gimana kan dan nasib kayak gitu ya kenapa naik ini dulu ya startup dulu di startup ini nambah psikal def attack HP Oke kita nambahin HPnya aja wis nggak apa-apa ya kalau pakai fragmen kubi temen-temen naiknya cuma dikit doang dan itu belum tentu juga nanti ya apa namanya kalian di retrieve retrieve apa sih bahasa Indonesia nya di ini balik di apa yang balik itu balik lagi fragmennya gitu jadi bisa jadi diganti jadi gold ke apa jadi koin kan makin rugi lagi gitu jadi jangan pakai itu jangan sampai pakai itu selainnya ada ya untuk beli untuk beli trinketnya yang itu ya trinket yang SS R ya tapi tidak sih mahal banget temen 2400 tuh nantilah mungkin kalau udah karnavalnya udah kelar nanti mungkin ada sisa gold bisa lagi kita beli ya kan dan disini aku mau lihat ya kita kasih lihat itu udah bonnya itu udah tinggi ya jadi dikit lagi bakal dapat ofumi 20 fragmen ini aku nggak tahu ya Apakah ketika mencapai 150 ada targetnya lagi gitu 300 dapat berapa 20 lagi gitu ya kalau kayak gitu pasti enak banget sih teman-teman karena ini bakal worth it banget ya Jadi kalian sekaligus dapat poinnya ini sekaligus juga ngumpuli bonnya juga dan itu nanti dapat 20 gitu bonnya jadi cukup tiga kali doang udah naik udah dapet satu hero jadi memang ya sih enggak gampangnya teorinya aja gampang tapi tergantung lag juga sama tapi aku saranin kalian itu travelnya itu autofisit ya jangan di travel 11 karena kalau autofisit itu pasti ada 12 itu yang ketemu bonnya jadi dan saran gitu langsung itu sekali banyaknya jadi tiap hari itu di autofisit dulu habis di autofisit baru digaskan gitu jangan satu-satu gini jangan rugi saranku sih gitu sama ini aku bakal nabung nanti buat seringnya di next video nanti bakal aku coba cobain gimana sering ini walaupun butuh padi banyak banget ya ini aku dan upgrade sih minya level 6 padinya level 4 jadi ya lumayan lah jadi kalau kalian upgrade ini slotnya nambah ya jadi 15 dan itu lebih bagus ya jadi makanan yang ke sini itu makin dikitkan karena kalau dia jumlahnya makin banyak kan waktu yang dibutuhkan juga lebih banyak ya kan ini totalnya 150 menit jadi tiap hampir ada dua jam lebih lah ya dua jam sekali harus dipanen sama kalau ini juga sama ya Jadi nanti juga terus aku upgrade karena kastilku level 10 yang ini aku upgrade lagi juga buat apa ya enggak terlalu berguna untuk sekarang nah kayak nanti kita fokuskan dulu ke level 10 10 10 10 semua baru kastilnya lagi nanti 11 12 sampai nanti ya paling untuk unlock inilah dengan adakan schoolnya harus level 12 kalau school level 12 berarti otomatis kastilnya harus level 12 kayak gitu kan jadi paling nanti aku upgrade kastilnya ini cuma buat apa namanya ya kebutuhan lah sesuai kebutuhan gitu teman-teman ya udah mungkin oh ya ini udah kebuka semua ya ini bintang empat tinggal yang terakhir ini ya dan itu biayanya alamah gila cuy Rp20.000 loh yang ini yang ini udah susah banget dapatnya teman-teman kalian dia butuh Rp20.000 loh karena itu gila banget ya ini kita belum ambil ya coba kita ambil dulu deh sekarang kita upgrade ya nah ini ini wajib ya teman-teman itu wajib diambil ya itu kalau nggak kalian ambil rugi teman-teman karena itu dapatnya banyak banget ya jadi saranku sih ambil sama juga di Ikiyasu itu juga butuh juga sih di Ikiyasu kadang-kadang muncul ya dia ini udah juga banyak sih jadi update 60.000 lu gila ah libar berkali teman-teman berberkali dia ikan nah ini juga enggak terberapa cuma 7000 doang jadi memang kayak kubilang tadi ya ini ini sebenarnya lebih bagus itu ke poses ya ketika dipakai di Guardian blessing diposes itu yang disini-sini itu baru dia lebih bagus daripada ya gitu tadilah ntar juga ini kita ada Guardiannya yang belum ini ya kita bakal coba cari dulu 7 lagi kan sayang si kapa si kapa kurang 7 lagi kita juga ada 3000 kan kita beli aja abis ini kita tetap naikin si hubungi lagi nanti berarti next videonya aduh kapalnya lewatkan eh next videonya bakal aku kasih lihat itu masalah ke bintang lima ya langsung jadi tungguin dulu kita kumpulin ya butuh berapa cari kita tengok abis ini kita cari kapalnya dulu dan ini juga kalian tabung ya itu refresh token itu karena ada misi refresh token juga kan refresh-refresh apa gitu jadi itu kita butuh juga ya oke lumayan kita bisa pakai in karena kurangnya Guardian kita kurang ke mereka berdua kan kita kasih ke healer dulu aja karena kita butuh hilnya itu mantep jiwa ya nah tinggal nanti di training itu di training ini ya startup doang udah nggak perlu ini nanti aja yang penting dia ada dulu nambahkan lumayan lumayan terus dia ini tadi dia butuh untuk startupnya itu butuh 150 batik sekitar sebulan lah ya enggak sampai sebulan sih bisa sih harusnya sama ini ya sama startup tokennya ya berarti ini kita tunggu next di next itu balik ini naiknya Wah gila naik 12.000 teman-teman kalian itu 33 jadi 45 ya dari nilai 8000 ini jadi 2012 12.000 naiknya attack HP jadi ikan bakal berarti nanti kesimpulannya adalah ya kalau kalian ke posisi itu juga nanti aku bakal nain tomome dulu ya karena dia udah bintang tiga ke bintang empat itu makin tinggi lagi dia makin banyak BP nya yang nambah daripada kalian nain ke bintang satu itu ya memang gampang tapi cuma dikit naiknya jadi saranku ke bintang satu satu aja cukup karena bintang satu itu paling gampang aja lah hanya cuma 30 kan enggak enggak seberapalah karena kalau dia ke bintang dua itu nah ini butuh 45 kan Nah itu butuh lebih banyak lagi jadi nggak usah ke bintang satu aja cukup nah ini bintang satu aku udah bintang bintang satu bintang dua paling tinggi lah ya baru nanti sisanya tinggal menyesuaikan karena ke bintang lima itu dia lebih bagus ya kalian lihat tadi tuh naiknya banyak banget teman-teman darahnya naik 200.000 ya kan 200.000 terus physical death naik 9000 gila 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 terus skillnya juga 100% Wah mantep jiwa sih makanya udah nice 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 ya udah sekian dululah ya untuk video kali ini kalau kalian suka silakan di like di subscribe juga di share di juga di komennya di bawah mau video apalagi bahasa apalagi yang kalian nggak ngerti nanti aku bakal coba bahas sekian dulu videonya sampai jumpa di next video bye bye